KPU Provinsi Bali menetapkan 560 daftar calon sementara, anggota DPRD Provinsi Bali, pada pemilu serentak 2024. KPU mulai melakukan tahapan pencermatan daftar calon tetap yang dibulai pada 24 September 2023 hingga 3 Oktober mendata. Dari keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Idewa Agung Kedeli Dartawan, 560 daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Bali telah ditetapkan dan menuntaskan tahapan karifikasi terhadap masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dari tahapan tersebut, belum adanya perubahan formasi daftar calon sementara. Pihak KPU Bali kini mulai melakukan tahapan pencermatan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Bali yang dimulai dari tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023 mendata. Dalam tahapan ini, partai politik diperbolehkan melakukan pergantian atau mengurangi jumlah formasi daftar calon tetap. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum tidak memperbolehkan partai politik menambah jumlah daftar calon tetap. Kalau daftar calon tetap, sekarang posisinya di persiapan penyusunan DCT. Tinggal kita menunggu apakah ada partai-partai politik yang melakukan pergantian. Karena kemarin yang di CS itu sebenarnya sudah final buat teman-teman partai. Saya sudah kembalikan hasil dan tidak ada tanggapan masyarakat, hanya satu doang dan sudah ditindaklanjuti. Maksud saya tidak boleh menambah ya, pergantian, kemudian ada yang mungkin dikurangi, itu ya silahkan saja. Nanti sebelum DCT, tanggal 3 November kita sudah akan tetapkan DCT, tanggal 4 kita umumkan, tanggal 28 November kita sudah mulai kampanye. Direncanakan, tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap dimulai dari tanggal 4 Oktober 2023 hingga 3 November 2023. Sementara, tahapan pengumuman daftar calon tetap ke publik akan dilakukan pada Sabtu 4 November 2023 mendatang. Dari Denpasar, Indira Ari, INews, melaporkan.